Halo sahabat KompasTV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, hari Selasa 6 Juli 2021. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel youtube KompasTV. Masuk ke berita pertama, Polda Metro Jaya tangkap seorang pemilik toko di Pasar Pramuka lantaran menjual obat Ivermexin dengan harga jauh di atas harga icaran tertinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dari hasil penyelidikan, diketahui sang pemilik toko menjual obat Ivermexin seharga Rp 475.000 per strip, padahal harga icaran tertinggi yang diatur oleh pemerintah sekitar Rp 75.000 per strip. Sebanyak 25 bungkus Ivermexin dan sejumlah kwitansi pun disita polisi sebagai barang bukti. Kini polisi masih mendalami pemilik toko dan akan dikenalkan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan, Kekarantinaan Kesehatan, dan KUHP. Di lapangan kita temukan salah satunya adalah di toko di Jalan Pramuka yang biasanya menyuar obat obatannya. Di daerah Pasar Pramuka, di Matraman Jakarta Timur ya. Berhasil menemukan satu toko sebenarnya ada di tempat, tapi satu masih dalam pendalaman. Tapi satu ini sudah mempunyai konsul. Nama toko-nya adalah SD, saya misalkan saja soal toko SD. Kalau di situ ditemukan obat-obatan Ivermexin ini, di H2 dengan harga cukup tinggi. Tidak sesuai dengan harga icaran tertinggi yang sudah ditapkan oleh Kementerian Kesehatan. Di dalam list yang ada dari Kementerian Kesehatan, harganya itu sebenarnya per satu biji itu Rp7.500.000 per tablet. Jadi satu kotak seperti ini isinya adalah 10 tablet. Jadi kalau jalan HET-nya itu adalah sekitar Rp75.000. Kalau sampai ke retailer, itu biasanya naik dengan harga patokan, harga anak sebuah tentukan. Tetapi yang ditemukan di lapangan, karena kelangkaan obat ini disebabkan juga oleh mekanik bayi yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Banyak yang langsung memesan, kemudian ada coba bermain nakal. Harga ini ditemukan sekitar Rp475.000 per satu kotak. Jadi kenaikannya dari Rp75.000, naik sampai Rp475.000. Bahkan ada di media-media online juga berada sampai lebih dari harga itu. Setidak Rp700.000. Ini masih kita lakukan penyelidikan, termasuk pejual di media online. Juga juga sih buat para pelaku-pelaku, pejual-pejual bermain di media online, kami akan lakukan penyelidikan yang tegas untuk semuanya ini. Masuk ke berita kedua, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lakukan sidak ke perkantoran Jakarta. Anies Geram masih ada kantor non-esensial yang meminta karyawan untuk masuk. Gubernur DKI Jakarta Geram karena masih ada kantor non-esensial yang meminta karyawannya untuk masuk. Anies Baswedan langsung memarahi HRB perusahaan tersebut dan menindak kantor yang didatanginya. Ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa. Kita ini mau nyelamati nyawa orang. Dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Bapaknya semua, ini pekerja-pekerja ikut aja. Itu bukan soal pelanggaran aturan. Nama ini siapa? Diana. Ibu Diana, Ibu Diana dan perusahaan ibu tidak bertanggung jawab. Gubernur Anies memberi pesan kepada seluruh kantor DKI Jakarta agar mematuhi aturan. Anies meminta masyarakat melaporkan kepada Pemprov DKI Jakarta jika tempat kerja non-esensial masih memaksakan masuk. Saya tadi mendatangi bersama dengan kepolisian, timu dinas tenaga kerja, kantor-kantor di gedung pencakar langit Jakarta. Di lantai 43, semuanya adalah orang-orang yang sangat terdidik. Dan kantornya bukan kantor yang termasuk esensial, bukan termasuk kritikal, tetapi semua tetap bekerja. Bukan saja melanggar peraturan, tapi tidak memikirkan keselamatan. Ada ibu hamil tetap bekerja. Saya sampai tegur tadi, manajer human resource-nya. Seorang ibu yang menjadi manajer HRD, saya katakan harusnya seorang ibu lebih sensitif, melindungi perempuan, melindungi ibu hamil. Tidak seharusnya mereka berangkat bekerja seperti ini. Kalau terpapar, komplikasinya tinggi. Dan pelanggaran yang dilakukan bukan sekedar pelanggaran atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi ini adalah pelanggaran atas tanggung jawab kemanusiaan. Di Jakarta, kasus baru 10 ribu. Kita memakamkan lebih dari 300 orang sehari. Itu semua adalah saudara-saudara kita. Itu semua adalah ayah, ibu, kakak, adik. Jadi kita semua. Karena itu, saya minta kepada semuanya, jangan tiru yang terjadi barusan kita lihat. Lantainya 43, isinya orang-orang terdidik. Dan berame-rame mereka melanggar aturan, berame-rame mereka mengambil langkah tidak bertanggung jawab. Saya sampaikan pada manajernya tadi, bahwa buat aturan untuk melindungi pegawainya. Dan pemilik-pemiliknya harus bertanggung jawab. Jangan pemiliknya berlindung di rumah, isolasi di rumah. Sebuah langkah yang benar, tapi pekerjanya disuruh berangkat kerja. Pekerjanya disuruh untuk setiap hari ambil risiko. Itu adalah pemilik-pemilik perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Tadi saya sampai minta wajahnya diambil itu. Country manager, ambil fotonya, tunjukkan namanya. Ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang memilih untuk membuat karyawannya ambil risiko. Tadi langsung kantornya suruh tutup, semua karyawan harus pulang, dan langsung diproses hukum. Termasuk dari kepolisian akan memproses secara pidana. Karena mereka melanggar undang-undang wabah. Di berita terakhir, ada Presiden Joko Widodo meninjau langsung kesiapan asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur pada Senin malam. Dalam tinjauannya, Presiden didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Jokowi mengatakan asrama haji mampu menambah ketersediaan tempat tidur untuk perawatan COVID-19 banyak 990 orang. Malam hari ini, saya sengaja bersama-sama dengan Pak Menteri Kesehatan dan juga Pak Menteri PU meninjau persiapan asrama Wisma Haji di Pondok Gede untuk kita siapkan menjadi rumah sakit bagi penanganan COVID-19 yang ini kita siapkan untuk mengantisipasi pelunjakan penyebaran COVID-19 yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Jadi ya, Wisma Haji ini bisa menampung nantinya, ini sudah kita siapkan untuk 900 tempat tidur plus 50 ICU dan 40 ICU, sehingga yang sakit terkena COVID-19 nanti bisa dibawa, dirawat di Wisma Haji ini. Ini telah dikerjakan oleh Kementerian PU kemarin dan saya tadi sudah perintahkan agar dalam dua hari ini bisa diselesaikan sehingga nantinya hari Kamis kita harapkan sudah bisa dipakai dan dioperasikan. Kita tahu bahwa selain di Wisma Haji ini juga telah disiapkan tetapi untuk isolasi yaitu di rumah susun di Nagrak Cirincing sebanyak 2.273 tempat tidur dan juga sudah kita siapkan rusun di Pasar Rumput sebanyak 3.986 kapasitasnya. Kita juga telah menambah di Wisma Atlet sebanyak 1.200 tempat tidur lagi dan kita harapkan ini bisa menambah kapasitas apabila terjadi lonjakan. Itu tadi 3 berita terpopuler hari ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe channel Youtube Kompas TV. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!